Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Suci Ramadhani Dengan NIM 1925-1965 Dari Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Telaka Baik pada video ini Saya akan memaparkan tentang Obat hidrokodon Ada pun hal-hal yang akan Dibahas yaitu Apa itu hidrokodon, mekanisme hidrokodon Farmakokinetik hidrokodon Indikasi dan kontraindikasi Dosis obat hidrokodon Dan efek samping hidrokodon Yang pertama Apa itu hidrokodon Hidrokodon adalah obat golongan Opioid yang tersedia Dalam bentuk kapsul atau Tablet yang dapat dilepaskan Dalam waktu lama Obat golongan opioid adalah Obat yang dapat diberikan Untuk menekan rasa sakit dengan Kapasitas sedang hingga berat Yang dapat dicapai dengan Menghambat reseptor sarap di otak Sehingga mengurangi sensasi nyeri Hidrokodon sering dikombinasikan Dengan acetaminopene Yang diklasifikasikan sebagai Energesik non-narkotika Yang berarti obat ini Bukan termasuk ke dalam Obat narkotika yang dapat Digunakan untuk menahan rasa sakit Hidrokodon adalah obat Obat yang digunakan untuk Melugakan rasa nyeri yang parah Hidrokodon berada di Klasifikasi narkotika analgesik Obat ini bekerja untuk Merespon tubuh terhadap rasa sakit Hidrokodon adalah Sat opioid yang disintesis dari Kodein suatu alkaloid opioid Yang dapat ditemukan dalam Opium popi Obat ini digunakan secara oral Untuk meredakan nyeri sedang Sampai berat Tetapi juga sering digunakan Dalam bentuk cair Sebagai agen anti-tucid Hidrokodon sebagian besar Direksifkan di Amerika Serikat Menurut Dewan Pengawas Narkotika Internasional 99% dari pasokan hidrokodon Di seluruh dunia pada tahun 2007 Dikonsumsi di Amerika Serikat Yang kedua mekanisme aksi hidrokodon Hidrokodon adalah Agonis lemah reseptor opiat OP1, OP2, dan OP3 di SST Sistem Sarapusat Hidrokodon secara dominan Mengpengaruhi reseptor OP3 Yang digabungkan dengan reseptor J protein Dan berfungsi sebagai modulator Baik negatif maupun positif Dari transmisi sinaptif Melalui G protein Yang mengaktifkan protein efektor Pengekatan opiat Merangsang pertukaran GTP Dengan protein GDP Pada kompleks protein G Hidrokodon menurunkan kadar Siklik adenosin monopostate Intraseluler Dengan menghambat enzim Yang disebut adenilat siklasen Berturut-turut Pelepasan neurotransmitter Nociceptif Nociceptif Seperti GABA Substansi P Dopamin Acetylcholine Dan Noradrenalin dihambat Obat ini juga dapat menghambat Pelepasan somatostatin Fasopresin Fasopresin Insulin Dan glukagon Hidrokodon menutup saluran kalsium Yang dioperasikan dengan tegangan tipe R Bertindak sebagai agonis reseptor OP2 Dan membuka saluran kalium Penyearah dalam yang bergantung pada kalsium Tindakan agonis reseptor OP3 dan OP1 Hasilnya adalah hiperpolarisasi Dan berkurangnya rangsangan syarat di SSP Atau sistem syarat pusat Aktivitas agonis pada reseptor MU Dapat menyebabkan analgesia Miosis Dan penurunan suhu tubuh Aktivitas agonis pada reseptor MU Juga dapat menyebabkan penekanan penarikan opiat Sedangkan aktivitas agonis Antagonis dapat menyebabkan pengendapan penarikan Hidrokodon bekerja di beberapa lokasi Dalam sistem syarat pusat Dengan melibatkan beberapa sistem neurotransmitter Untuk menghasilkan analgesia Tetapi mekanisme kerja yang tepat Belum sepenuhnya dipahami Agonis opiat tidak mengubah ambang Atau daya tanggap ujung Sarap eferen terhadap rasaan Berbahaya atau konduksi implus Di sepanjang sarap perifer Sebaliknya mereka mengubah resepsi rasa sakit Di sum-sum tulang belakang Dan konsentrasi yang lebih tinggi Di sistem syarat pusat Dan respon emosional orang Terhadap rasa sakit Selanjutnya farmakokinetik hidrokodon Yang pertama absorpsi Hidrokodon diserap dengan baik dari saluran pencernaan Hidrokodon menunjukkan konsentrasi plasma puncak Sekitar 5 jam setelah pemberian dosis Makanan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat penyerapan hidrokodon Studi menunjukkan bahwa konsentrasi plasma puncak hidrokodon Meningkat sebesar 27% Ketika kapsul Ketika kapsul Zohidro 20 mg diberikan Dengan makanan tinggi lemak Kedua Distribusi Meskipun derajat peningkatan protein hidrokodon Dalam plasma Belum ditentukan secara pasti Secara teori Kesamaan struktural dengan analgesik opioid Terkait yang mengandung kelompok morfinan Menunjukkan bahwa hidrokodon bukanlah obat pengikat protein yang ekstensif Kisaran pengikatan protein untuk hidrokodon Diusulkan dari 19 hingga 45% Metabolisme dan reaksi metabolisme Hidrokodon di metabolisme di hati dan mukosa usus Ini adalah substrat untuk sitokrom P450-2D6 yang menghasilkan hidromorfon sebagai produk Dan sitokrom P450-3A4 yang menghasilkan norhidrokodon sebagai produk Reaksi metabolisme adalah N-dimetilasi, O-dimetilasi, dan reduksi A-ketop Hidromorfon terbentuk dari reaksi hidrokodon O-dimetilasi Dan dapat berkontribusi pada efek analgesik total hidrokodon Ekskresi Hidrokodon dan metabolisme dieliminasi terutama di ginjal Waktu paru hidrokodon adalah sekitar 1,25 hingga 3 jam Selanjutnya indikasi dan kontraindikasi Yang pertama indikasi obat berdanyeri sedang hingga parah Kedua kontraindikasi depresi pernapasan signifikan Asma bronchial akut atau berat dalam keadaan tidak terpantau Diketahui atau diculigai adanya obstruksi gastrointestinal Misalnya ileus paralitik Anak-anak usia kurang dari 18 tahun Selanjutnya dosis obat hidrokodon Dosis hidrokodon dewasa, oral, atau diminum Nyeri sedang sampai berat Dosis awal diberikan berdasarkan tingkat keparahan nyeri Penggunaan analgesik sebelumnya dan faktor risiko kecanduan atau penyalahgunaan Pasien yang tidak korelan opioid Sebagai kapsul hidrokodon ER atau rilis diperpanjang Dosis awal 10 mg 2 kali setiap 12 jam Dosis ditingkatkan sesuai kebutuhan dengan penambahan 10 mg setiap 3-7 hari Dosis maksimum 80 mg setiap hari hanya untuk pasien opioid toleran Sebagai tablet hidrokodon ER Dosis awal 20 mg sekali sehari setiap 24 jam Dosis dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dengan penambahan 10-20 mg setiap 3-5 hari Dosis maksimum 80 mg setiap hari hanya untuk pasien opioid toleran Pasien resisten opioid Dosis harian awal didasarkan pada kebutuhan opioid harian Untuk konversi dosis awal harian harus didasarkan pada perdoman bahwa 10 mg hidrokodon setara dengan sekitar 15 mg morfin oral Untuk mengetahui lebih rinci Lihat perdoman pada masing-masing produk Yang terakhir efek samping hidrokodon Secara umum hidrokodon tidak akan menyebabkan efek samping yang serius jika diberikan dalam dosis yang tepat Efek samping yang memerlukan pertolongan medis segera adalah sebagai berikut Yang pertama Nyeri kandung kemi Kembung atau bengkak pada wajah, lengan, tangan, tungkai bawah, atau kaki Urin berdarah atau keruh Sakit atau nyeri tubuh Panas dingin Batuk Depresi Kesulitan atau kesulitan bernafas Sulit buang air kecil Terbakar atau nyeri Hidung tersombat Ketakutan atau kegugupan Demam Sering ingin bawang air kecil Sakit kepala Kehilangan suara Nyeri punggung bawah atau samping Hidung tersombat Penambahan berat badan yang cepat Pilek Bersin Sakit tenggorokan Sesak di dada Kesemutan pada tangan atau kaki Demikian itulah hasil pemaparan dari obat hidrokodon Ada pun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Saya akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh